Halo semuanya, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel ini ya Hari ini aku mau masak bareng anak teman-teman Masak apa hari ini nak? Hari ini kita membuat roti burger Ya, hari ini kita akan membuat roti burger Sekalian sama daging burgernya ya teman-teman Kalau pengen tahu bahan-bahan apa saja yang aku pakai Simak videonya sampai habis ya Dan jangan lupa kasih like ke video ini Kalau kalian suka Terima kasih Bahan-bahan yang kita pakai Ini biji wijen secukupnya saja untuk taburan roti 250 gram tepung terigu Terigunya protein tinggi ya teman-teman Terigunya aku masukkan ke wadah bersih Aku tambahkan 1,5 sendok teh ragi instan Kemudian kita pakai gula pasir sebanyak 30 gram Aku masukkan gula pasir ke adonan kering tadi Kemudian aduk sampai merata Tambahkan 100 ml air hangat Sedikit-sedikit ya teman-teman Aku tambahkan kuning telur satu saja Kemudian aduk lagi sampai merata Tambahkan margarin sebanyak 40 gram Kemudian masukkan margarin ke adonan tadi Aku tambahkan juga 1,4 sendok teh garam Lalu aku uleni sampai tidak lengket di tangan ya teman-teman Bentuk bulatan Kemudian tutup dengan kain Dan istirahatkan selama 30 menit Sambil menunggu adonan tadi Kita akan buat daging burgernya ya teman-teman Ini aku siapkan 100 gram daging ayam yang sudah di blender Kemudian aku masukkan 1 butir bawang putih yang sudah dihaluskan Aku masukkan juga 1,4 sendok teh kaldu bubuk Beserta 1 sendok makan kecap manis Aduk merata Setelah merata Aku campurkan 1 sendok teh tepung tapioca Kemudian 1,4 sendok teh kaldu bubuk Dan 1,4 sendok teh gula pasir Kemudian aduk rata kembali Ini aku siapkan sedikit minyak dalam wajan teflon Kemudian aku bentuk dagingnya itu tipis-tipis Aku goreng dengan api kecil Hingga matang ya teman-teman Nah ini untuk dagingnya sudah matang Sekarang kita lihat adonan rotinya tadi ya teman-teman Setelah 30 menit kita buka kain penutupnya Adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman Sekarang aku campiskan adonannya agar gasnya keluar Bagi adonan 10 bagian sama besar Rapikan adonan dan bentuk bulat Dan tambahkan wijen diatasnya Ini aku lakukan sampai adonannya habis ya teman-teman Setelah itu tutup kembali dengan kain Dan istirahatkan selama 30 menit Setelah 30 menit roti sudah mengembang dan sudah dipanggang Nah ini rotinya sudah siap untuk dipanggang ya teman-teman Ini aku panggang ke dalam oven tangkering Ini aku panggang di dalam oven kompor selama 10-15 menit saja ya teman-teman Sampai dia menguning kecoklatan Dan matang Setelah matang aku keluarkan dari oven dan Langsung aku kasih diolesi margarin ya teman-teman Supaya permukanya itu tidak kering Nah ini rotinya sudah siap untuk diisi teman-teman Kita lihat dalamnya roti ya teman-teman Nah kayak gini teman-teman dalamnya roti Sekarang aku mau menyusun burgernya teman-teman Aku siapkan keju slice satu lembar Aku siapkan saus tomat dan mayonnaise Kemudian sayuran dan juga daging burger tadi Burgernya sudah siap dinikmati Selamat makan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax